Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai konco-konco ketemu maning karo inyong ustazah ingun Konco-konco dina iki dewek arepsi naung nguri-uri basa jawa banyumasan Babsa iki kuih tentang unggah ungu boso Ayo pada si nausin sregep ya Nah bocah-bocah siki ustazah retakon Bis pada ngerti durung penggunaan nekromo inggilan bahasa ngoko Yurungokna ustazah ya Kromo inggil merupakan etika untuk bahasa jawa yang sopan Jika digunakan dalam percakapan sehari-hari Secara khusus kromo inggil ini digunakan ketika kita sedang berbicara Dengan orang yang lebih tua atau orang yang dihormati Sementara kebalikan dari kromo inggil adalah ngoko atau bahasa ngoko Ngoko digunakan ketika kita sedang berbicara dengan orang yang lebih muda Siki gategna tembung-tembung nangisorgie Lara kromo inggile gerah artinya sakit Mari kromo inggile dangan artinya sembuh Nulis kromo inggile nyerat artinya nulis Beriwe wis pada paham durung Nah pen lebih paham maning Saiki gategna contoh kie ya Contohnya ukorong moko lan kromo inggil Adikku lara panas Eyang kakung gerah penter Sawi seginom obat Larane hasna banjur mari Ibu ngunjuk obat Supados enggal dangan Lukman nulis nang buku tulis Pak dokter nyerat resep obat Paham durung bocah-bocah Aja lali di apal ke ya Ngokolan kromo inggile Bocah-bocah kue mau bab unggah unggu boso Aja kelalen ya Basah kromo inggile Digunakake kanggo wong sing lebih tua Lan basah ngoko digunakake kanggo wong sing lebih enok Keselubun bocah-bocah Sampun grumo kakeh Lan gategna penjelasan sekang ustada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh